Halo semua, kembali lagi bersama saya Fonsega Gimana kabar kalian semua? Ya, saya berharap kalian semua sehat-sehat selalu Dan selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah Supaya teman-teman bisa menolong anak-anak Yang ada di Nusa Tenggara Timur Yang notabene kurang beruntung mendapatkan supply atau support Peralatan sekolah seperti sepatu dan tas Tahap terakhir ya, kita ingin menolong 350 anak Setelah itu kita akan tutup campaign ini ya Saya juga mau mengingatkan kalian untuk tetap mendukung campaign Untuk membangun rumah baca pertama di Nusa Tenggara Timur Nah, rumah baca ini akan digunakan juga untuk kegiatan-kegiatan Yang menunjang kreativitas atau pelatihan-pelatihan Yang membuat masyarakat sekitar itu memiliki skill Untuk bisa bertahan hidup ke depan So, jangan ragu-ragu lagi Klik link di description atau di komentar Untuk donasi dan juga rekening Ya sudah tertera juga di description ya Atau saya bisa taruh di sekitar sini Untuk kalian bisa donasi ya teman-teman Di episode kali ini saya sangat senang sekali Membawa kalian untuk traveling ke Papua Entah kenapa Akhir-akhir ini saya sangat suka sekali melihat perkembangan yang ada di Papua Di episode kali ini saya mau mengajak kalian untuk menonton Atau mereaks salah satu video tentang Trans Papua Kira-kira sudah sampai tahap mana pembangunan Trans Papua ini Oke tanpa kita panjang lebar kita langsung saja ke videonya Kira-kira seperti apa pembangunan Trans Papua Dan sudah sampai di tahap mana pembangunan tersebut Mari kita lihat sama-sama Jalan Trans Papua merupakan salah satu proyek pembangunan jalan yang cukup monumental Pada periode reformasi ini Jalan ini membentang dari wilayah kepala burung di wilayah adat Domberai, Sorong, Papua Barat Sampai dengan bumi anime di Merauke, Papua Jika di total panjangnya mencapai sekitar 3.462 km atau lebih Dari 4 kali lipat jarak Jakarta-Surabaya Sangat luar biasa sekali Jika mencapai sekitar 800 km dilansir dari situs Setkap Goit Staff khusus Presiden pilih Mam Brasar mengungkapkan Hingga sampai September tahun 2021 Pembangunan Jalan Trans Papua telah tembus sepanjang 3.446 km Wow Namun sebelum kita lanjutkan Jangan lupa klik subscribe Ya, subscribe dulu channelnya Supaya lebih semangat Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel ini Wow Dari 3.446 km sepanjang 1.733 km telah teraspal Wow Dan 1.712 km sisanya belum teraspal Wow Pembangunan Jalan Trans Papua termasuk ke dalam proyek strategis nasional Dan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai tahun 2024 Wow Teman-teman sangat luar biasa sekali kalau kita lihat dari udara Jalannya mulus Dikutip dari dokumen berjudul Jalan di Indonesia dari Sabang sampai Merauke Yang disusun tim peneliti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jalan Trans Papua dibangun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Dengan meningkatkan serta konektivitas antar wilayah sehingga dapat membuka daerah yang terisolasi Betul sekali teman-teman Ini pentingnya pembangunan infrastruktur jalanan ya Sebelum adanya jaringan jalan koneksi antar wilayah di Papua harus menggunakan transportasi udara Yang berdampak terhadap mahalnya harga-harga kebutuhan pokok Selain itu pembangunan Trans Papua juga diharapkan dapat mengurangi indeks kemahalan dan mengurangi angka kemiskinan Dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia Pada 2004 panjang jalan nasional di Papua tercatat hanya 23,316 km Oleh sebab itu Presiden Jokowi menginisiasi pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 3.535 km itu pada tahun 2012 Total panjangnya terbagi di dua provinsi yaitu Provinsi Papua sepanjang 2.465 km Dan Papua Barat sepanjang 1.070 km Kita harapkan dengan selesainya jalan Trans Papua ini mobilitas barang dan mobilitas orang pengiriman logistik Bisa lebih cepat lagi dan akhirnya menurunkan biaya-biaya logistik transportasi Saya kira arahnya kesana kata Pak Jokowi saat meninjau pengerjaan proyek Trans Papua Jumat tanggal 16 November tahun 1918 Baik Oh tahun 1918 Mungkin ada kesalahan data Indah sekali teman-teman Kalau kita lihat dari udara pembangunannya Jalannya sangat mulus dan siapa yang menyangka kalau pemerintah disini juga akses jalan seperti ini Ini sangat kuat di atas kali ini Wow Kita berharap ini dengan pembangunan akses jalan seperti ini bisa membuat Pembuah itu lebih maju secara ekonomi Dan juga sumber daya manusianya Dan jangan ada lagi lah Orang asing yang mengontrol aset yang dimiliki warga Papua Kita pengen mereka yang mengelolanya Dan bisa membuat generasi disana itu jauh lebih baik Karena Papua Sangat kaya ya teman-teman Nah teman-teman saya pribadi ya Belum pernah ke sosial Kita juga beberapa kali tadi Tapi saya sangat bersyukur ketika melihat ada video-video seperti ini yang bisa Buat kita bisa melihat daerah lain Dan pembangunannya sangat luar biasa kita lihat Oke Teman-teman Gimana tanggapan kalian tentang pembangunan Trans Papua? Kira-kira Perasaan kalian itu seperti apa? Kalau saya pribadi itu sangat-sangat senang sekali teman-teman Saya sangat senang sekali melihat Papua itu berkembang secara infrastruktur Sangat senang sekali melihat Papua berkembang secara sumber daya manusianya Ya kita tahu bahwa beberapa waktu terakhir ini Terjadi beberapa kasus yang sangat-sangat menguras emosi dan tenaga kita Salah satunya adalah kasus korupsi Itu sangat menyakitkan buat kita semua Ternyata ada oknum pemimpin yang merupakan putra daerah sendiri yang sangat menyakitkan warganya sendiri Itu sangat Saya mau bilang bahwa video-video seperti ini yang membuat kita itu lebih semangat lagi Ternyata kinerja pemerintah itu makin hari makin benar makin jauh lebih baik Pembangunan dari daerah-daerah terpelosok itu makin jauh lebih hebat Kita berharap sih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu Dirasakan oleh semua masyarakat dimanapun di seluruh Indonesia ini Jangan sampai hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang Ya kita melihat bahwa perhatian pemerintah untuk Papua sangat luar biasa sekali Dan juga Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga Lombok Yang mendapatkan pembangunan Sirkuiti Mendalika itu sangat-sangat luar biasa sekali Kita berharap itu bisa mendatangkan rezeki buat masyarakat yang di sekitar Supaya memiliki ekonomi yang jauh lebih baik Nah informasi-informasi seperti ini membuat kita itu jauh lebih segar Untuk melihat betapa hebatnya Indonesia kita Peace Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih